Intro Kita balik lagi di Tamputih Nih sebenernya kamu pertama kali Belajarnya itu buat apa? Sebenernya waktu itu buat bantu pelajaran Bantu pelajaran, oke Terus? Iya waktu itu lastnya juga buat bantu pelajaran Tapi awal itu belum tau ada lombanya Karena bisa buat bantu pelajaran, kalau misalnya Ngafalin gitu ya, misalnya Yopan apa Esa yang panjang atau Arumus yang panjang Bisa jadi gampang gitu ya Tapi apakah membantu pelajaran? Pelajaran jadi bagus? Iya ada beberapa lumayan pelajaran jadi bagus Ada beberapa yang Belajarannya bagus, tapi kayaknya lebih tertarik Ikutin lombanya Iya Kenapa? Iya itu dia, kenapa jadi tertarik Ikutin lombanya? Karena seru aja, karena apa ya Kayak ada tantangannya gitu Terus kita harus ngejar targetnya kan Rekor kamu ngapain? Kemarin iya ingat wajah dan nama 141 wajah dan nama 15 menit 15 menit 141 wajah dan nama Kalau tadi kesulitan kenapa? Karena mungkin gak apa ya Gak gak terlalu fokus Terus biasanya kan Pakai ini ya? Iya aku juga ngulang-ngulang banyak banget kan Kayak mungkin waktunya juga kurang kali ya Waktunya kurang Oke Jadi biasanya untuk waktu sendiri gimana sih Kan banyak yang belum paham termasuk aku nih Untuk kayak 30 nama gitu 30 nama dan wajah tuh biasanya untuk belajarnya berapa menit? Normalnya, aku tadi kan cuma berapa menit ya? Dua menit ya? Iya 20, satu setengah Satu setengah, iya Iya biasanya Kalau di lombain itu udah ada Apa ya cabangnya sendiri Maksudnya ini segini lima menit Lombainya lima menit Nanti ya sebanyak-banyaknya mungkin Maksudnya ya kita ngapalnya Sebanyak mungkin dalam waktu segitu Waktunya lima menit ngafalnya Sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Namanya sebanyak mungkin Oke Tapi memang ini bisa sih Buat pelajaran di sekolah juga bisa Buat ngebantu pelajaran di sekolah juga bisa Supaya kita bisa ingetin-ingetin hal yang agak riwa gitu Untuk diingetinnya Tapi ini belajarnya dari? Kenapa? Siapa belajarnya sama siapa? Dari Kak Yudi Kak Yudi, panggil Yudinya yuk Kak Yudi Sini Aduh Halo Kak Yudi silahkan disini Boleh Kok Mas Yudi udah kenal sih? Oh udah Teman lama Mas Yudi pernah juga kayak gini? Dulu justru Mas Yudi yang Memperkenalkan memory sport ini di Indonesia Ingat banget 2012 di undang hitam putih Itu pulang lomba kejuaraan dunia di London Nah itu Mas Yudi Nguji ngingat kartu sama ngingat wajah dan nama Iya iya betul-betul Tapi yang gue gak nyangka Tiba-tiba lu berkembang sekali Lu kembangin sampai sekarang seperti ini loh Luar biasa loh Sudah berapa murid Yud? Tiap tahun sih ada 300an mas Tiap tahun ada 300an? Tiap tahun ada 300an Tapi mungkin gini Yud Mungkin kan agak sulit untuk ngasih tau orang awam Konsepnya seperti apa ya Mungkin kita neranginnya kan Sulit karena konsepnya banyak gitu ya Tapi mungkin gunanya Nah gitu Jadi kalau kita sih bilangnya Ini adalah belajar cara belajar Learn how to learn Nah i like that ya Terus kita bilang Sebenarnya memory itu adalah basic Kemampuannya untuk mengingat parameter-parameter Lalu berikutnya bagaimana mereka mengorganize pikirannya Nah jadi kita ngajarinya lebih kepada Bagaimana sih seseorang itu dalam waktu singkat Bisa lebih cepat belajar dibanding waktu dia sebelumnya Betul Nah jadi kalau biasanya dia belajar 30 menit Ya ini cuma 15 menit Jadi belajar cara belajar Sebenarnya seperti itu ya Dan ini bisa untuk mata pelajaran apa aja Sebenarnya konsepnya sih bisa untuk semuanya Tergantung penggunanya Memang ada yang lebih kuat Ada yang lebih kuat kayak ke science Ada yang lebih kuat kayak ke historical Ada yang lebih Sebenarnya juga Kalau udah dapat belajar bagaimana cara menstrukturkan pikirannya Itu bisa dipakai untuk pelajaran-pelajaran yang istilahnya banyak artikel Kayak hukum Belajar bahasa juga bisa sebenarnya Belajar bahasa benar Iya kan Jadi lebih gampang kan Ya ada itu yang atlet memori juga Nguasain 16 bahasa Karena Aska kebetulan Waktu tahun kemarin Dia ada bahasa Mandarin di sekolahnya Terus dia gak bisa Gak bisa ngafalin Terus gue kasih tome Monik Untuk dia Untuk dia itu gitu Dan akhirnya bisa Cuma nulisnya aja Itu juga bisa Jadi ya sebenarnya jadi gambar juga Tapi ini ada batasan usia untuk belajar gak sih Atau hanya boleh anak-anak muda aja gitu yang belajar Enggak sih Yang paling tua itu kita ketemu umur 68 tahun Dan kalau di kejuaraan-kejuaraan dunia itu Bahkan kita nemu dari Jepang itu Umur 76 tahun itu masih tanding Oke Itu hanya supaya gak pikun Iya ya karena dia harus Bekerja terus otaknya gitu Betul Tapi Yudi sendiri sekarang masih tanding apa gak? Sekarang sejak tahun 2015 Terakhir kali Februari Itu udah stop tanding Kenapa? Fokus membina Generasi baru Berikutnya Supaya muncul grandmaster-grandmaster baru Rekor terakhir apa Yud? Rekor terakhir itu spoken number Mengingat 188 digit angka dalam 188 detik Hah? Luar biasa Tapi Janet Kalau dibandingkan yang lain mungkin ada istimewanya Dia istimewa aja ada nama Pertama disitu yang paling kuat Jadi kalau pamanya Jadi agak lucu Janet ini dia Kalau saya perhatikan Dia tuh framingnya itu 5 Sebenernya Jadi kalau dia mengingat itu per 5 Biasanya Nah dia lebih agak fokus Kalau dia terkunci di 5 5 Turun lagi 5 Turun lagi 5 Jadi emang ternyata Kalau mengingat itu makin panjang Makin panjang Emang kesulitannya makin tinggi Karena perasaannya makin banyak kan Iya ya ya Perasaannya makin banyak Jadi kalau begitu terdikit Terdikit Dia akan jauh lebih cepat Tapi sebenarnya dia Paling kuat disitu Justru nama yang lebih sulit Dia lebih ingat Nama yang lebih sulit lebih ingat Bener Mungkin lebih unik kali ya Iya jadi kayak Karena unik Saking uniknya Jadi oh ini nih Yang lebih ingat gitu Dan ini sebenarnya Kalau orang mau belajar Kemana ya Nah kita itu Ada namanya Memory Sports ID Nah jadi Memory Sports ID itu adalah Yayasan sebenarnya Yang mau orang-orang mau belajar Tentang McMory Baik orang yang gak punya uang Sampai yang punya uang Itu bisa belajar di tempat kita Bisa gak punya uang juga Bisa Selama serius belajar Konsepnya satu aja Kalau dia serius belajar Kita pasti Nah lu ntar dapet duitnya dari mana dong Subsidi silang Dari yang punya uang Dari yang punya uang Karena mungkin aja mereka yang gak mampu Tapi ternyata punya kemampuan Yang lebih gitu ya Kenapa gak kita berikan mereka kesempatan Bener Oke Janet nanti mau ngapain lagi Kalau sekarang sih masih Fokus buat ujian dulu kan Ujian sekolah Iya ujian sekolah Gak usah ikut tanding aja Maunya sih gitu Maunya sih gitu ya Lebih menyenangkan ya Tapi tanding berikutnya dimana Masih belum tau sih Masih belum tau Fokus ujian dulu sekarang ya Sebenernya plannya itu di Dubai Di Dubai September September Oke Cuma Janet kan dia masuk kuliah ya Dia harusnya masuk kuliah Sehingga biasanya problemnya SMA kelas 3 Mau kuliah Biasanya fokusnya Ya tapi siapa tau Nanti bisa dilaksanakan dua-duanya Gak ada yang tau Janet luar biasa Kamu Yud Thank you banget Nice meeting you again Thank you banget Sukses terusnya buat sekolah lu ya Ciptain anak-anak Indonesia Yang lebih pandai lagi Oke Habis ini Kita akan kedatangan Tamu nih Anak umur 9 tahun ya 9 tahun Perempuan ini juga gak kalah Mas Pinter juga mas Ikut Olimpiade udah berkali-kali Bahkan berkulau-kulau Ikut Olimpiade berkali-kali Bayangkan Umurnya 9 tahun Apa kita umur 9 tahun Ini nanti kita undangnya ya Nanti kita undangnya Nanti ya Jadi kita break dulu sekarang ya Oke kita break dulu sekarang Jangan mana-mana Karena ini anak umur 9 tahunnya Luar biasa sekali Apalagi mama Di rumah pasti suka ngeliatnya Jangan mana-mana tetap di hitam putih